Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Bajay 17 Nah, ini video yang kedua Kita belajar Photoshop mengenal tul-tul dalam Photoshop di video sebelumnya Saya sudah membahas di bagian move tool Sampai ke bagian gradient tool Nah, video selanjutnya Untuk video kali ini Kita akan nyambung ke tool berikutnya Yaitu tool blur tool Dari namanya saja mungkin teman-teman sudah tahu Blur tool ini fungsinya untuk membuat Blur sewaktu objek Saya besarkan dulu Misalnya di sebelah bagian hitam sini Teman-teman lihat Kita gosokkan di sini Blurnya Atau yang lebih jelas di bagian Wajahnya Kita zoomkan lagi Dia akan ngeblur Nah Ini biasanya untuk memperjelas bagian objek yang kita perlukan Misalnya blur ini digunakan untuk misalnya foto pre-winding Jadi untuk memperjelas atau memperfokus foto tersebut Dia akan memberikan kesan blur di samping Mungkin teman-teman pernah lihat foto-foto pre-winding seperti itu Sampingnya blur Tapi di objek atau di foto pengantinya Tidak di blur Jadi sampingnya jasa akan fokus ke area fotonya Nah di bagian atas ini Teman-teman juga bisa memilih blur Pilihan di sini Bisa yang lebih gelap Lebih cepat Atau yang Yang blur Oke teman-teman bisa memilih di sini Bagiannya Pilihan-pilihan blurnya ada di sini Nah selanjutnya ada shape tool Itu juga sama Kita lihat Kita rasa di lihat dulu Besar Shape tool ini Kan ngeblur lebih menghitamkan Sebuah foto objek Lebih ke Bentuk negatif Oke Lanjut ke Smooth Oke Ini Bukan untuk ngeblur Lebih ke Apa yang namanya Smooth lah Nah Kalau teman-teman lihat Saya gosokkan di bagian Ini Dia lebih memperhalus Bagian-bagian objek Yang kita gosokkan Misalnya Saya gosokkan di bagian jamnya Dia akan gelur seperti ini Tapi dia Lebih Bisa ditarik Atau digabungkan Seperti ini Teman-teman nanti bisa coba Di rumah Apa Apa fungsi detailnya Semur tool ini Saya rasa Kalau saya pernah Memakai ini Saya membuat Foto Kalikatur Jadi wajahnya Saya pakai tool Semur ini Dia ini Terlalu besar Jadi kecil aja Seperti itu Oke lanjut Selanjutnya Ada text Ini Text Teman-teman mungkin tahu Kita harus Menulisnya Sesuai Ini nanti kita Mengenal Tool Photoshop Misalnya seperti itu Di sini Oke Teman-teman bisa Memasukkan textnya Di bagian mana Terserah Untuk memperbesarnya Agar lebih Rata kiri dan rata kanan Teman-teman bisa Menguntikkan shift pada keyboard Lalu Arahkan kursornya Mausnya ke bagian Sudut kiri bawah Lalu tarik perlahan Sebentar Saya kemudian Nah Dia akan membesar Sempurna ya Artinya Atas sama bawah Sama Dan semping juga sama Jika misalnya kita Naik tanpa Menguntikkan shift Dia akan Apa namanya Agak gepeng Nah Kurang balance Pada Toolnya Jadi Kita tekan shift Lebih cantik Hasilnya pun Lebih bagus Lanjut Bagian text Ini juga sama Ini Vertikal Nanti tulisannya Ke bawah Dan ini ada Garis-garis Teman-teman pasti tahu Ini logonya Saya buat seperti itu Agar lebih mempercepat Video ini Yang penting Teman-teman paham Fungsi-fungsi tool ini Salah satu Fungsi tool ini Fungsinya sama Tapi nanti Di dalamnya Ada beberapa Tool tambahan Oke Lanjut Ke Rayangel Angel ini Membuat objek Kotak Namanya Angel Buat kotak Bang Gimana Mengubah warnanya Bisa ubah dari sini Misalnya Kalian ubah warna merah Dia akan Bentar Oke Oh sorry Kita ubah warnanya Dari atas sini Warna merah Jadi bagiannya Menjadi warna merah Atau di bagian sini Bisa juga Misalnya Teman-teman sudah membuat warna merah Pengen mengubah Menjadi warna biru Bisa di bagian ini Bagian layarnya Klik dua kali Lalu Pilih biru Atau Pilih warna Warna janda Boleh Berserah kalian Oke Lalu klik Oke Nah Juga sama seperti Ini Ranger yang di bawahnya Ini Agak oval Bentuknya Ya Agak oval sedikit Fungsinya sama seperti tadi Hanya bentuknya saja Yang berbeda Elite tool Elite tool Dia Bentuk lingkaran Bentuk lingkaran Jika ingin Lingkarannya semua Tekan Control Shift Pada keyboard Dia akan Membuat Lingkaran yang Sempurna Nah Jika Tengah menekan Shift Lingkarannya akan Bisa jadi Gepeng Atau bulatnya Tidak sempurna Oke Lanjut ke selanjutnya Polygon tool Sebentar Saya hapus ini dulu Jangan terlalu Semak Bentuknya Nah Polygon Sama Bentuknya ini Segi 5 Bentar Segi 5 Jika teman-teman ingin Membuat Segi 6 Teman-teman bisa Menuliskan Atau mengganti Angkanya disini Saya tulis 8 Nah ini Bentuk objeknya Segi 8 Tadi segi 5 Kalian membuat lagi Segi 12 Misalnya Boleh Tekan Polygonnya Oke Arahkan kembali ini Segi 12 Nah Sesuai kebutuhan aja Oke Lanjut ke line Line ini adalah garis Jadi Teman-teman bisa Membuat Garis Bagian garis Objek Nah Lalu Ke custom Shape tool Ini Adalah pilihan Shape yang ada di Photoshop Sini kalian bisa memilih Bagian-bagian Ini Tergantung pilihan kalian Bentar Saya buat R Oke Sebentar Oke Nah Sini Sudah banyak Bisa memilih Bagian yang mana Misalnya yang ini Save Nah Lalu kalian pilih Yang mana lagi Bentuk apa Shapenya Misalnya bentuk Anjing Oke Tekan save Biar bentuknya sempurna Nah Lalu Lama rafal lagi Ikan Oke Nah Ini Adalah Objeknya yang sudah Diberikan oleh Aplikasi Photoshopnya sendiri Nah Lanjut Ke Path selection Ini Hanya memilih Objek Lalu Ini saya jarang Memakainya Tapi Teman-teman bisa Mencoba di rumah Ini memilih Objek Oke Lanjut Ke 3D Objek Untuk 3D Di Photoshop CS4 Sepertinya Nggak ada Sebentar Ini Nggak ada Terus 3D Rotasi Nggak Nggak berfungsi Di sini Saya Sebelum Memakai CS4 Ini Baru Satu bulan Saya Memakai CS5 Tapi Tapi Nggak apa Toolnya Hanya Bertambah Beberapa Ini Lalu Ada Selangkahnya Selanjutnya Ada Zoom Kalian Bisa Ngezoom Semua Kalian Dengan Zoom Ini Ini Karena Kita Setting Di Bagian Mouse Jadi Lebih mudah Daripada Kita Zoom Memakai Tool Yang ini Dan bisa Memakai Plus Juga Sama Zoom Out Dan Zoom In Selanjutnya Selanjutnya Hand Tool Ini Hand Ini Biasanya Untuk Mengambil Sebentar Saya Coba Contohkan Saya Copy Lagi Hand Tool Ini Mengambil Biasanya Bisa Oh Sebenarnya Ini Bagian Bagian Samping Saya Lupa Ini Misalnya Kita Zoom Terlalu Banyak Lalu Kita Bisa Mengeset Sebagian Bagian Mana Yang Mau Kita Edit Misalnya Bagian Ini Ada Ada Objek Yang Harus Kita Zoom Sedetil Mungkin Agar Objek Bisa Kita Edit Dengan Sempurna Nah Oke Rotasi Ini Hampir Sama Fungsinya Ini War Ini Yang Di bawah Harusnya Hitam Dan Putih Untuk Mengembalikan Hitam Dan Putih Tekan Di 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 Mengembalikan Hitam Dan Putih Lalu Di Lalu Bawah Ada Ini Ada Apa Namanya Edit In Standard Mode Oke Sebentar Dia Sama Dengan Untuk Ngocrop Objek Saya Kembalikan Nah Selesai Itulah Objek Objek Yang Dipakai Dalam Atau Fungsi Tool Dalam Photoshop Nanti Jika Tidak Luar Foto Saya Akan Membuat Atau Kita Akan Belajar Mengetahui Tool Atau Foto Subbar Di Bagian Atas Photoshop Tapi Dengan Satu Syarat Komen Di Bawah Oke Mungkin Sampai Disini Aja Tutorial Singkat Saya Semoga Bermuha'at Dan Bagi Kalian Yang Baru Belajar Desain Grafis Saran Saya Banyak Mencoba Dan Sering Sering Melatih Agar Atau Mengasah Agar Kita Lebih Paham Dan Cepat Bisa Dalam Belajar Aplikasi Photoshop Sampai Disini Video Kali Ini Saya Kiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh